selamat datang di channel pecinta tumbuhan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membuat ketupat dari daun kelapa muda bagi teman-teman yang sudah punya kelapa silahkan diambil daunnya dan belajar bagaimana caranya membuat ketupat dengan mudah perlu siapkan daun kelapa muda ini sudah dipisahkan lidihnya sehingga daunnya menjadi dua oke teman-teman langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya membuat ketupat dengan menggunakan daun kelapa muda ya teman-teman semuanya jadi daun pertama kita taruh di sebelah kanan tangan sebelah kanan tangan sebelah kanan pangkalnya ke atas sekitar 25 cm oke sepanjang ini lalu kita gulung menjadi dua gulungan satu ya tangannya agak dilebarkan dua oke sudah dan dan daun lagi dan daun lagi satu lagi ya ditaruh di sebelah kanan kiri ya tapi pangkalnya menghadap ke bawah oke sama ya panjangnya ke bawah itu sekitar 25 cm udah setelah itu kita gulung menjadi dua gulungan satu dua ya jadi seperti ini dia ya oke jadi sebelah kanan dua gulungan sebelah kiri juga dua gulungan nah udah ya oke seperti ini dia posisinya nah seterusnya ya kita masukkan ya gulungan yang sebelah kanan ke kiri oke sehingga seperti ini posisinya ya habis itu kita masukkan lagi gulungan kedua sebelah kanan ke gulungan sebelah kiri oke seperti ini ya setelah itu gulungan terakhir di sebelah kiri kita masukkan ke sebelah kanan kita pegang ini berarti tinggal satu gulungan lagi ya sebelah kanan kita masukkan ke sebelah kiri oke ya jadi posisinya seperti ini ya ini posisinya dan kita putar letaknya kita pegang yang ini oke ya jadi posisinya seperti ini dan kita ujungnya ini ya ujung yang panjang ini kita gulung seperti ini masukkan ke arah sini ya ya terusnya oke langsung ya tarik gigit jadi jadi seperti ini dan tinggal satu ujungnya lagi ya kita gulung juga sehingga ujung sama ujung bertemu oke seperti ini ya oke masukkan ya oke jadi ujung dengan ujung sudah bertemu sekarang pangkal dengan pangkal lagi ya ini pangkal pertama oke kita belakang ini ya kita masukkan ya kita tarik sudah ya tinggal pangkal yang kedua kita ketemukan dia ya oke oke ini dia sudah sudah bertemu dia sekarang kita kuatkan nah kalau sudah posisinya seperti ini berarti sudah selesai ya tinggal menguatkan saja ya oke kita balik ini yang renggang kita tarik oke mana yang renggang lagi kita tarik ya seperti itu tinggal menarik-nariknya saja ya tidak akan lepas tinggal kita tertarik saja sesuai dengan alurnya ya kita renggang ya ini kita tarik kita sesuai dengan alurnya kita tarik berdasarkan alurnya ya jangan takut karena tidak akan lepas oke mana yang renggang lagi ini renggang kita tarik kita tarik ya tarik nanti teman-teman kalau sudah sering membuat ini akan terbiasa dan akan lancar kita tarik kita tarik ya sudah masih ada yang renggang ini masih renggang ya kalau seandainya kita biarkan seperti ini nanti berasnya ketika kita rebus akan keluar melalui lubang ini oke kita tarik kita tarik oke nah berarti ini sudah bisa dikatakan sudah kuat ini ketupatnya kalau seandainya ada masih ada yang renggang itu dikuatkan lagi sudah selesai nah sekarang bagaimana caranya mengisi berasnya ya ke dalam ketupat ini nah caranya adalah pertama ya oke nah ya kita gunting dikit ya pangkalnya oke jadi cara mengisinya adalah kita kita buka pangkalnya ini ya kita gebarkan sedikit nah disini kita isi berasnya ya setelah itu kita tutup kembali ya ini kita kasih lubang sedikit nah nanti kalau sudah kasih beras tidak masukkan beras dalamnya kita masukkan ke sini supaya dia menjadi kuat lagi oke sekarang bagaimana cara menyisinya ya isi dari ketupat ini tidak boleh penuh diisi karena kalau seandainya penuh itu ketupatnya tidak akan masak jadi isinya hanya di bawah setengah ya kalau ini kan setengah di bawahnya sekitar segini oke segini ya paling banyak itu setengah ya tapi untuk hasil yang lebih baik itu di bawah setengah segini jarisnya kita ambil sudutnya ya segini tuh segini ya karena kalau kita isi sampai penuh itu ketupatnya tidak bisa masak ya karena isinya full ya jadi ketupat ini dimasak dengan kalau metode lama masak ketupat ini sekitar 3-4 jam ya tetapi kalau kita menggunakan metode misalnya kita rebus 10 menit terus kita biarkan 30 menit terus kita masak lagi selama lebih kurang 1 jam maka masaknya sama dengan kita masak selama 4 jam ya jadi kita biarkan 30 menit terlebih dahulu baru kita masak sekitar lebih kurang 1 jam ya nanti kalau seandainya sudah masak baru kita kita keringkan supaya ketupatnya tidak mengandung air nah teman-teman semuanya ya silahkan dicoba ya nah ketupat ini kalau untuk lebaran cukup ketupatnya sedang-sedang saja ya jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar kita harus menggunakan wadah yang besar juga ya jadi air yang juga banyak nah kalau untuk jualan seperti jualan sate lontong itu tidak apa-apa ketupatnya yang besar ya karena lebih mengirit banyak ketupatnya ya jadi satu ketupat ini bisa dapat banyak lontongnya ya kalau kita masak secara banyak tidak apa-apa yang besar ya kalau untuk jualan nah kalau untuk dimakan di rumah saja itu yang sedang sedang saja yang seperti saya pegang ini karena tidak terlalu lama ya memasaknya dan juga tidak terlalu menggunakan wadah yang besar nah teman-teman semuanya bagi yang suka dengan video ini ya silahkan di like komen dan subscribe dan bunyikan loncengnya atau tekan loncengnya agar teman-teman tahu video mengenai tumbuhan dan manfaat manfaatnya lainnya ya teman-teman semua ya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati